Intro Beberapa kawasan di Kalimantan Selatan menjelang akhir tahun ini ada sebagian yang terendam banjir. Seberataan komponen warga pun saling bergotong royong untuk membantu warga yang terdampak banjirop maupun banjir lantaran curah hujan ini. Korem 101 Antasari beserta jajarannya mulai dari Batalion Wan Kodim pun juga akan terus bersinergi bersama relawan lainnya dalam membantu warga. Beberapa kawasan di Kalimantan Selatan menjelang akhir tahun ini ada sebagian yang terendam banjir. Seberataan komponen warga pun saling bergotong royong untuk membantu warga yang terdampak banjir lantaran curah hujan ini. Dan Rem 101 Antasari berijen TNI Pirman Sahwetokuni Prima TV di Selas Lahut Korem 101 Antasari ke-60 di Aula Korem di Jalan D.I. Panjaitan Banjarmasin Tengah besokan Senin 20 Desember 2021. Madahkan, bila anggota Korem 101 Antasari diterjukan untuk membantu warga di kawasan-kawasan yang mengalami banjir. Bahkan anggotanya kada akan menyerah dalam mengatasi fenomena alam ini, Wan tetap membantu warga baik diminta maupun kada diminta. Korem 101 Antasari beserta jajarannya mulai dari Batalion Wan Kodim akan terus bersinergi bersama relawan lainnya dalam membantu warga. Pirman Sahwetokun meminta dandim di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk memantau daerah-daerah di wilayahnya yang rentan terjadinya banjir, di antaranya hulu Sungai Tengah Berabai, Tanah Laut, Kitab, Puan Tanah Bumbu dengan objek wisatanya Pantai Angsana. Sehingga wilayah-wilayah tersebut ujar Pirman Sahwetokun akan lebih diperhatikan. Tentu, tentu kita menyiagakan bahwa tetap di tempat wilayah masing-masing kita sampaikan kepada para dandim untuk memantau wilayahnya, terutama untuk daerah-daerah tertentu yang memang potensi banjirnya selalu ada, contoh di Bulu Sungai Tengah, di Barabai, kemudian di Tanah Laut ada Kitab, kemudian di Tanah Bumbu ada Angsana, itu tetap menjadi perhatian kita sebagainya. Pirman Sahwetokun berharap, fenomena alam atau musibah banjir ini cepat berakhir, wan warga diminta pula secepatnya berkoordinasi dengan petugas, bila membutuhkan pertolongan supaya menghindari permasalahan nangka dan diinginkan.